Intro Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes Banyak orang menganggap menikah di usia muda tidaklah mudah Pasalnya tak sedikit yang gagal karena tak siap menghadapi problematika rumah tangga Namun, hal itu tak membuat keinginan baik muda persebaya Rahmat Iryanto Suru Hal itu yang buktikan dengan pernikahannya dengan Siti Konita di usia yang relatif muda Bagaimana mereka bertemu? Mari kita simak kisahnya Sebelum masuk ke kisah cintar Rahmat Iryanto, mari kita ulas sedikit siapa sosok putra legenda Surabaya ini Rahmat Iryanto lahir di Surabaya, Jawa Timur 3 September 1999 Orang tua dari Rahmat Iryanto adalah Bejo Sugiantoro Pesepak bola legendaris Indonesia dan persebaya Surabaya dan Yeti Rahmawati Memiliki ayah seorang pesepak bola menjadikan keberuntungan berada di tangan Rahmat Iryanto Rahmat Iryanto seakan memiliki pelatih pribadi sedari kecil Dan keberuntungan itulah yang membuat Rahmat Iryanto menimba ilmu bola secara baik sejak kecil Karena bimbingan langsung dari sang ayah Pertama kali belajar di institusi atau lembaga sepak bola Rian Sapan Akrab Rahmat Iryanto bergabung dengan klub bintang timur Rahmat Iryanto yang kini bermain sebagai back pada awalnya pernah menjajal sebagai penyerang Hal tersebut terutama saat itu pertama kali mulai bermain bola yang digelutinya sejak masih duduk di bangku taman kanak-kanak Lalu atas nasihat Bejo Segiantoro, Rahmat Iryanto akhirnya memilih berada di bagian belakang sebagai back seperti posisi sang ayah Di tahun 2012, Rahmat Iryanto memperkuat Indonesia di ajang Yamaha ASEAN U13 Cup yang berlangsung di Malaysia Sayangnya di kejuaran tersebut, Indonesia gagal lolos fase grup Tetapi dari turnamen tersebut, Rian akhirnya dilirik pemandu bakat dari France United Yang memberikannya beasiswa belajar di France United Pada tahun 2015, Rahmat Iryanto memperkuat France United Indonesia untuk berlaga di turnamen France U18 International Cup di Palembang dan Malaysia Rahmat Iryanto memang pernah berlatih di France United Malaysia selama 2 tahun Dari France United, Rian kemudian berlabuh di Indonesia muda pada tahun 2016 Dan dari sanalah kemudian ia berlabuh ke Persebaya Surabaya Setelah 2 tahun bakatnya diperang di tim muda Persebaya Surabaya Rahmat Iryanto kemudian menjalani debutnya sebagai pemain profesional pada Liga 1 2018 Nah, kala itu usianya masih 18 tahun Namun, dengan cepat Rahmat Iryanto melaju dan mulai sering menghiasi lini belakang bajul hijau Orang boleh saja mengatakan bahwa ada nepotisme di tim Persebaya Surabaya Karena keberadaan ayahnya Bejo Segiantoro yang menjadi asisten pelatih di klub itu Namun, faktanya Rahmat Iryanto mampu tampil sebagai back tengah dengan baik Gaya main Bejo Segiantoro yang tenang dan kompeten dalam mengendalikan bola Ketika masih aktif sebagai pemain menurun kepada Rahmat Iryanto Namun, rupanya cerita Indah Rian bersama dengan Persebaya berakhir Setelah dirinya memastikan pindah ke Persibandu Kita lanjut ke kisah percintaannya Bagi sebagian orang, mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memantapkan jodoh Namun, tidak bagi Rahmat Iryanto Saat pertama kali mereka bertemu, pemain bertahan Persebaya ini Langsung yakin Siti Konita adalah jodohnya Pertama kali ketemu waktu saya TC di Jogja Waktu pertama kali ketemu langsung seperti yakin ini jodoh saya Kalau kata orang jatuh Cionta pada pandangan pertabah Terang Rian Ya, bagaimana Rian dan Konita bertemu mirip sekali dengan cerita sebuah tayangan sinetro Soal hubungan dan kisah cinta keduanya biasa dianggap memiliki jalan yang luar biasa Dan bakal menjadi idaman banyak orang Terutama bagi mereka-mereka yang belum memiliki pasangan Rian sendiri bertemu dengan Konita pada tahun 2018 Bahkan perkenalan Rian dengan Konita melalui bantuan media sosial Saat itu putra sulung legenda Persebaya Bejo Sudiantoro Tengah menjalani pengusatan latihan TC Timnas Indonesia U19 di Yogyakarta Tak tanggung-tanggung Rian nekat menghubungi Konita melalui media sosial Kalau diceritakan panjang ya Saya bertemu dengan calon saya di Yogyakarta Saat itu saya sedang mengikuti TSI di lapangan Universitas Negeri Yogyakarta UNY Awalnya saya mengirim direct message Kami bertukar nomor WhatsApp tetapi kami tidak pernah pacaran Sebatas kenal Kata Rian kepada Awak Media Nah pada minggu 1 November 2020 Pos sepak bola yang akrab di Sapa Rian ini Menikah dengan Siti Konita di Masjid Al-Akbar, Surabaya Penikah Rian dan Konita diberlangsungkan dengan menaati aturan protokol kesehatan yang berlaku Rian dan Konita terlihat tampak serasi Memakai baju pengantin warna putih Wajah bahagia pun tidak bisa disembunyikan Rian saat sah menjadi istri Konita Tanya Rian, sang ayah Bejo Sugiantoro yang merupakan legenda hidup persebaya Juga mendampingi sang anak di momen pernikahan tersebut Bejo terlihat begitu bahagia melihat anaknya yang akan memulai perjalanan rumah tangga bersama Konita Ia meski masih berusia muda, Rian mengaku dan tahu bahwa ia tak boleh lengah untuk membangun rumah tangganya Mantan Kapten Timnas U19 Indonesia itu mengaku sadar dan tahu akan konsekuensi menjadi pemimpin keluarga Oleh karena itu, ia mengaku akan selalu berusaha memberikan dan menjadi yang terbaik untuk keluarga dan profesinya ke depan Pada minggu 8 Agustus 2021, kelahiran putra pertama mereka Ahmad Syakir Musafar Menambah ke bagian mantan Kapten Timnas ini Arti dari nama anaknya adalah pria yang terpuji, pandai bersyukur, serta pemenang Kabar bahagia itu diungkapkan oleh pihak persebaya Surabaya Ia melalui sebuah postingan di media sosial Instagram yang diunggah pada Senin 9 Agustus 2021 Nah, dalam postingan tersebut diperlihatkan aksi ramad Irianto berjalan kaki dari rumah sakit hingga menuju rumahnya Meski harus berjalan di tengah guyuran hujan, Irianto berhasil menentaskan nazarnya untuk berjalan kaki usai di karuniai anak pertama Total ia sudah menampu jarak sejauh 13 km Hal itu dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dari baik persebaya Surabaya tersebut Wah, selamat menjadi ayah ya Mas Rian Nah, itu dia kisah perjalanan karir serta kisah pertemuan Rahmat Irianto dan Siti Konita Langgang terus ya hingga kaki nenek Siapa lagi nih pemain yang menarik untuk kita bahas kisah percintaannya? Tuliskan di kolom komentar ya Bye Sub indo by broth3rmax